Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Rania Kitchen Di video kali ini, saya akan membuat kue talam singkong Ini kuenya beneran enak banget, manis, lembut, dan legit Nah, mau tau bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja tonton videonya Untuk bahannya, 500 gram singkong yang sudah diparut Jika airnya terlalu banyak, boleh diperas sedikit Selanjutnya, siapkan 200 gram gula aren Ini akan kita rebus ya, gulanya Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan juga 2 lembar daun pandan Lalu ini kita tambahkan santan, sebanyak 250 ml Lanjut, kita masak santan dan gulanya Dimasak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Nah ini, gulanya sudah mencair Bisa kita matikan apinya Setelah diangkat dari kompor Harus terus diaduk-aduk agar uap panasnya berkurang Setelah uap panasnya berkurang Langsung aja tuang adonan gula ke dalam parutan singkong Sambil disaring ya, untuk membuang kotoran yang ada Aduk hingga benar-benar tercampur rata Ini sudah tercampur rata Kita sisihkan dulu Selanjutnya, siapkan cetakan kue talam Jangan lupa diolesi dengan minyak goreng ya Dioles tipis-tipis aja Dioles semua cetakannya Hingga selesai Nah ini sudah selesai Langsung aja kita masukkan adonan singkong ke dalam cetakan Ini dimasukkan hanya 2 per 3-nya aja Jangan sampai penuh ya Rapikan sedikit permukaannya Sebelum dipindahkan ke dalam cetakan Jangan lupa diaduk-aduk dulu Karena airnya ini akan mengendap di bawah Rapikan permukaannya Lakukan hal yang sama Sampai seluruh adonan singkongnya Selesai dipindahkan ke dalam cetakan Ini sudah selesai semua Lanjut, kita akan kukus adonannya Ini tadi saya sudah siapkan kukusan ya Airnya juga sudah mendidih Langsung aja Tata singkong di dalam kukusan Setelah selesai Dimasukkan ke dalam kukusan Tutup Lalu ini kita kukus selama 25 menit Lanjut Siapkan wadah Masukkan 30 gram tepung beras Kemudian tambahkan 3 sendok makan air panas Lalu ini kita aduk Hingga adonannya tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan 250 ml santan Untuk santannya ini saya rebus dulu ya Agar kuenya nanti lebih tahan Kemudian diaduk kembali Setelah santan dituang semuanya Tambahkan setengah sendok teh garam 50 gram tepung tapioca Dimasukkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk Setelah tepungnya semua dimasukkan Aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata Kita pindahkan ke dalam gelas takar Sambil disaring Agar tidak ada adonan yang bergerindil Dipindahkan ke gelas takar Agar mudah nanti pada saat menuang ke dalam cetakan Ini singkongnya Sudah 25 menit dikukus Saya matikan dulu apinya Kemudian langsung aja Tuang adonan putih Ke atas adonan singkong Dituang sampai penuh cetakannya Setelah selesai semua dituang Kita tutup kembali Lalu nyalakan api Dan kukus lagi selama 15 menit Setelah 15 menit dikukus Kuenya sudah matang Keluarkan kue dari dalam kukusan Untuk tekstur lapis putihnya Memang sangat lembek ya Ketika masih panas Tapi nanti setelah dingin Akan mengeras Nah ini kuenya sudah dingin Langsung aja kita keluarkan kuenya Boleh dibantu dengan alat seperti ini Atau bisa juga gunakan tusuk gigi Karena ini memang agak sedikit lengket ya Tapi tidak terlalu lengket Masih mudah untuk mengeluarkannya Keluarkan semua kue dari dalam cetakan Dan untuk mempercantik tampilan kuenya Boleh ditambahkan potongan daun pandan di atasnya Nah ini dia Kue talam singkongnya sudah selesai Saya ambil satu Terlihat sangat lembut kuenya Saya cobain Bismillah Beneran ini lembut banget Kenyal Manis Tapi tetap lembut Membuatnya gampang Bahan-bahannya sangat ekonomis Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Sampai jumpa